Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yang Maha Kasih, pada siang hari ini kami hadir mengucap syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami rindu akan firmanmu. Lembutkanlah hati kami, berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini dari Injil Matius 10 ayat 38 bunyinya sebagai berikut. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah firman Tuhan dan berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Tema renungan siang hari ini, salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan siang hari ini bertepatan dengan ibadah Jumat Agung. Jumat Agung merupakan peringatan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib setelah diadili. Setelah mengalami berbagai penyiksaan dan peneritaan, akhirnya Yesus mati di bukit Golgotha di atas kayu salib. Dengan peristiwa ini kita diajak untuk mempunyai jiwa pengampunan. Apakah kita tahan terhadap penderitaan, kesulitan, masalah yang kita hadapi? Apakah kita sudah memiliki mental pemenang? Firman Tuhan siang hari ini dari Matius 10 ayat 8. Tuhan mengingatkan kita untuk memikul salib dan mengikut aku. Bermakna bahwa kita siap mati demi mengikut Yesus. Ini yang diartikan mati kepada kehendak pribadi. Iyalah panggilan untuk berserah penuh. Setiap kali Yesus memerintahkan penanggungan salib, ia berkata. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Walaupun ini adalah panggilan yang berat. Tetapi berkatnya tak tersaingi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ada tiga hal kita layak mengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Artinya ketika kita menyangkal diri, kita rela untuk melepaskan keterikatan diri kita dari kesenangan-kesenangan duniawi saat. Dan memilih hal yang menyenangkan Tuhan. Penyangkalan diri terwujud secara nyata dalam komitmen kita untuk menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam momen kelangkaan minyak goreng, kita tidak panik baying. Menimbun karena kita mempunyai uang. Menyangkal diri untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kedua, memikul salib. Salib dalam pengertian Alkitab biah bukan segedar kayu yang dipikul Yesus dalam menapaki jalan sengsara. Via dolorosa. Tetapi salib juga merupakan pralambang kehidupan yang berat dan penuh penderitaan yang harus dipikul oleh mereka yang menyebut diri murid atau pengikut Yesus. Dalam pengertian yang lain, salib juga merupakan simbol kematian, kehinaan, cemohan, penolakan. Memikul salib berarti kita menapaki jalan penderitaan, kehinaan, dan kematian bersama Yesus. Menjadi pengikut Yesus harus rela, menderita, dicemoh, ditolak. Seperti orang Kristen ditolak tinggal di suatu daerah. Bahkan beli rumah pun ditanya agamanya kalau Kristen tidak boleh beli. Bahkan dimatikan kehidupannya, dihambat pangkat dan karirnya karena kita pengikut Kristus. Sarat ketiga untuk mengikut Yesus adalah mengikuti dia. Sarat yang ketiga ini harus melewati dua syarat pertama dan kedua. Orang yang bisa mengikuti Yesus hanyalah mereka yang mampu menyangkal diri dan memikul salibmu. Bapak, Ibu, Saudara, melalui renungan salib Kristus pada hari Jumat Agung menjadi momentum iman untuk berkomitmen untuk selalu belajar setia kepada Tuhan dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Dan kita memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.